Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lakukan perombakan jajaran pejabat keamanannya pada Senin 18 Juli 2022. Ia telah memberhentikan 28 pejabat, namun sebelumnya ia lebih dulu memecat 2 pejabat senior. Hal itu dilakukan karena mereka berasal dari agensi yang beranggotakan pengkhianat. Zelensky juga telah memecat kepala SBU Ivan Bakanov dan Jaksa Agung Irina Venediktova pada minggu 17 Juli 2022. Terkait hal itu, ia menemukan kolaborasi berbagai pejabat keamanan yang melakukan pengkhianatan. Dikabarkan langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat kendali Zelensky atas tentara dan badan keamanan. Sementara Washington tetap memberikan dukungan atas perubahan jajaran keamanan itu. Disebutkan mereka akan terus membantu Kiev untuk menyelidiki kejahatan perang yang telah terjadi. Saat ini Zelensky pun telah menunjuk penjabat kepala ke SBU dan kantor kejaksaan yang baru. Pengangkatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyikirkan staf pro-Rusia di SBU. Terima kasih telah menonton!